Masih bersama BJ Car Audio Alamat Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, Jawa Tengah Video kali ini adalah membahas cara menyambungkan kamera mundur Memasang TV Android 9 in dan memasang audio power super Pada Isuzu Giga Euro 4 Sebelumnya masih terpasang head unit originalnya Yaitu merek GVC sudah MP4 Untuk yang Euro 4 ini sudah head unitnya sudah terbaru Head unit 4 in sudah bisa menggunakan format video MP4 Dan tanpa menggunakan kaset VCD Yang akan kita pasang adalah ini head unit 9 in Dan power 4 channel yang ditaruh di belakang jok sini Inilah head unitnya Yang hal terpenting adalah kamera mundur dari mobil ini sudah ada bawaannya Bawaannya Bawaan mobilnya itu sudah ada Kamera mundurnya Yang menjadi masalah adalah Kabel reverse yang masuk ke head unit sebelumnya adalah Arus 24V Sedangkan nanti Android yang akan kita pasang membutuhkan arus mundur atau kabel reverse 12V Jadi yang perlu dirubah adalah Arus dari lampu mundur yang akan kita sambungan ke reverse Kita ubah dulu ke A dari 24 ke 12V Caranya adalah menggunakan relay Dan kali ini saya menggunakan relay bekas Relay bekas dari mobil kantor Yang penting relay lah Untuk mengubah arus lampu mundurnya ini Kabel ribetnya dari 24 ke 12V Untuk head unit bawaannya sendiri yang tadi Arus ACC dan arus langsungnya Arus baterainya menggunakan 24V Yang ada di soket utama yang besar itu Jadi arus ACC dari kontaknya juga perlu dirubah dulu Menggunakan relay Namun kali ini pemilik mobil menginginkan menggunakan saklar saja Inilah ke soket kabelnya Yang merah kuning dan merah itu adalah Arus 24V semua Arus TAN B24 dan arus kontak ACC 24 Jadi itu tidak ada yang saya gunakan Untuk masuk ke kabel head unit Android Namun saya menggunakan kabel 12V Yang sudah tersedia pada soket ini Ada sendiri kabelnya 12V Saya masukkan ke kabel kuning head unit Kemudian saya lewatkan ke Ke cabangkan ke saklar Kemudian dari saklar saya masuk ke kabel merah Head unit atau sebagai kabel pemutus arus Baiklah saya akan ulangi Yang inti kabel biru adalah kabel reverse Arus 24V kita ubah dulu ke 12V Kabel putih tidak terpakai Kabel kuning adalah kabel RCA camera plus Kabel hitam adalah kabel RCA camera main Dan yang merah adalah Nanti kita sambungkan ke reverse yang sudah output 12V Nah kita sambungkan ke sini Karena kabel yang merah tadi Adalah kabel plus dari kamera Kita ikutkan ke sini saja Kabel merah yang sudah kita Jadikan arus 12V melalui relay Kita ulangi lagi Untuk yang kabel soket besar Jadi yang merah garis ini adalah Kabel ACC namun 24V Saya tidak menggunakannya Yang atas merah adalah kabel standby 24V juga Dan dua kabel di samping yang kabel atas bawah Atas bawah itu adalah kabel speaker kanan Dan speaker kiri Untuk kabel hitam dan kabel oranye adalah Kabel speaker kiri dan kabel hijau Dan abu-abu ada kabel speaker kanan Untuk yang hijau sendirian itu Sebelah merah itu adalah kabel lampu Kabel ilum Namun kita tidak gunakan Karena itu menggunakan arus 24V Kita rapikan kabelnya Disolasi semua Kita jadikan satu Agar rapi Aman Seperti ini hasilnya Sangat rapi sekali Kemudian kita Pasangkan head unitnya Untuk cara memasangnya sendiri Kita klaim menggunakan besi plat Yang sudah ada pada bawaan kerdusnya Nanti kita tekuk di belakang frame Setelah dibaut menggunakan Setelah dibaut dikaitkan dengan Tipnya head unitnya Dan beginilah hasilnya Head unit Android 9in Pada mobil giga Isuzu giga euro 4 Youtube lancar Oke Untuk teman-teman Yang ingin melakukan pemasangan Dan area batang pekalungan Dan sekitarnya Kami bisa melakukan pemasangan Ke rumah Anda Cukup hubungi saja Nomor yang sudah saya tuliskan di atas Insya Allah Pemasangan rapi dan pastinya Saya garansi Garansinya Bukan garansi service Tapi garansi ganti baru Beginilah hasilnya Sangat memuaskan sekali Android 9in Pada mobil Isuzu giga euro 4 Demikinlah video dari kami BJ Car Audio Alamat kejamatan bawang kabupaten batang Semoga bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Channel kami Untuk mendapatkan pemberitahuan Video terbaru Dan akhir kata Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax